Sebuah video sekumpulan remaja di Pati, Jawa Tengah membawa senjata tajam di jalanan beredar di media sosial. Diduga mereka hendak melakukan tawuran dengan kelompok pemuda lainnya. Dalam video berdurasi 30 detik ini, sejumlah remaja nampak bergerombol dan kemudian melakukan konvoi sepeda motor menuju desa Guwo, kecamatan Telogowungu, Pati, Jawa Tengah. Sejumlah pemuda terlihat membawa senjata tajam. Mereka disebut-sebut akan melakukan tawuran dengan sekelompok pemuda lainnya. Polisi bertindak cepat dan langsung mengamankan 10 remaja tersebut. Mereka diamankan beserta barang bukti 9 senjata tajam. Dari hasil penyelidikan polisi, ada 2 kelompok pemuda yang hendak melakukan tawuran. Untuk para pelaku yang dilakukan berbicara tersebut, dari total serta 10 orang yang kita amankan. Dengan perinjian bahwa dari kelompok PKP ini 6 orang, kemudian dari kelompok B22P ini 4 orang. Sedangkan untuk senjata tajam seluruhnya berjumlah 9 buah. Terdiri dari curit dan parang. Dan untuk ada yang ditahan dan saat ini? Untuk yang ditahan, ini adalah kelompok dari PKP. Karena mereka sebelum menggeruduk ke desa gua ini juga melakukan pembacokan rendah warga yang lintas di jalan durusan antara pati Ngemong. Adanya kejadian viral ini, sebelumnya tahu nggak Pak kalau anaknya jenengkan itu mengikut ini, hanggut dagingnya? Nggak tahu. Kalau kepemilikan ini Pak punya senjata tajam itu tahu nggak di rumah? Juga nggak tahu. Setelah terjadi viral dan seperti ini, harapan jenengkan seperti apa? Ya, saya terima kasih sama kepolisian roh gomu atas kejadian ini lah. Mungkin ke depannya Pak? Seperti apa nanti pengawasannya dari depan? Ya, mungkin ini aku ketatih lah. Kan masih anak-anak panjang. Polisi kemudian memanggil orang tua para remaja tersebut untuk dilakukan pembinaan. Setelah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, sejumlah remaja yang diamankan polisi akhirnya dilepaskan kembali. Dari Pati, Lazarus Sandi, INews, melaporkan.